Berkas putusan pemecatan mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambuk, ini diproses di Divisi Sumber Daya Manusia Polri. Dari Divisi Sumber Daya Manusia, berkas putusan dikirim ke Sekretariat Negara. Memutuskan permohonan balik dari saudara pemohon balik, nama Ferdi Sambuk ESA SDK EFA, Pakat NRB, Irjempol NRB, 73020260, Jabatan, Parti, Kesatuan Yama Polri, Sabu, menolak permohonan balik, permohon balik. Ferdi Sambuk resmi dipecat dari Polri. Keputusan banding ini bersifat final dan mengikat, artinya tak ada lagi upaya yang dapat dilakukan Ferdi Sambuk untuk mempertahankan posisinya di Polri. Pasca banding ditolak, berkas putusan pemecatan Ferdi Sambuk kini diproses Divisi Sumber Daya Manusia Polri. Ya, untuk administrasinya proses DM. Ya, kemarin kan sudah disampaikan, pasal 69 atau 30. Administrasinya saja ya, administrasi untuk pengusulan. Proses administrasi berkas putusan sesuai aturan pemberhentian perwira tinggi Polri dilakukan oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Di awali Biro Sumber Daya Manusia Polri, ya akan bersurat ke Sekretariat Negara untuk penerbitan keputusan Presiden pemberhentian Ferdi Sambuk. Surat keputusan Presiden inilah yang akan langsung diserahkan ke Ferdi Sambuk. Dengan tahapan ini, Polri memastikan tidak akan ada seremoni pemecatan Ferdi Sambuk yang biasanya disimbolkan dengan pencopotan seragam Polri diganti dengan baju batik. Terkait keputusan yang dijatuhkan oleh Hidang Komisi Banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Ya, nanti keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Tidak ada, sudah diserahkan berarti sudah diperhentikan dengan tidak hormat. Tidak ada seremonial. Ya, tidak ada, sudah diserahkan aja sudah bentuk seremonial. Saat ini yang ditunggu adalah berkas putusan pemecatan Ferdi Sambuk sebagai anggota kepolisian sampai ke Sekretariat Negara untuk ditandatangani Presiden lewat keputusan Presiden. Ferdi Sambuk dipecat setelah jadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ferdi Sambuk juga jadi tersangka menghalangi penyidikan pembunuhan Yosua. Kasus ini membuat Ferdi Sambuk dipecat dari Polri karena melakukan pelanggaran etik berat. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta Informasi terkini soal berkas pemecatan Ferdi Sambuk akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia, disana Kepresidenan Jakarta. Dipo, dari pihak Sekretariat Negara, apakah sudah menerima informasi soal surat pemecatan Sambuk? Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Sekretaris Militer Presiden, Laksamana Muda TNI Hersan, Paskalis TNI Kiasudara, bahwa pihak dari Sekretariat Militer Presiden maupun pihak dari Sekretariat Negara sampai dengan saat ini belum menerima surat pemecatan ataupun surat PTDH dari Ferdi Sambuk yang itu nanti akan dilimpahkan oleh Polri kepada pihak istana. Artinya sampai dengan saat ini posisi dari Sekretariat Militer Presiden maupun Sekretariat Negara adalah menunggu salinan surat pemecatan Ferdi Sambuk yang nanti tentu akan ditandatangani terlebih dahulu oleh Kapolri sebelum nanti dilimpahkan kepada pihak istana. Berbicara terkait dengan proses pemecatan dari Ferdi Sambuk, ada sejumlah tahapan administrasi yang tentu harus dilalui oleh Polri. Kalau kita berbicara terkait dengan tahapannya seperti yang kita ketahui bersama pada saat hari Senin lalu sudah selesai sidang banding kode etik Ferdi Sambuk, nanti surat putusan pemecatan ataupun PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat Ferdi Sambuk ini akan diserahkan terlebih dahulu kepada asisten Kapolri bidang sumber daya manusia sebelum nantinya akan ditandatangani surat pemecatan Ferdi Sambuk oleh Kapolri. Jika surat pemecatan Ferdi Sambuk ini sudah ditandatangani oleh Kapolri, barulah nanti surat tersebut akan dilimpahkan kepada Sekretariat Militer Presiden ataupun pihak dari Sekretariat Negara. Setelah nanti pihak istana sudah menerima salinan surat pemecatan dari Ferdi Sambuk, Sekretariat Negara akan menyiapkan ataupun menyusun draft keputusan Presiden terkait dengan pemberhentian Ferdi Sambuk dari Institut Polri yang kemudian nanti akan ditandatangani secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Karena kalau kita tahu bersama aturannya adalah pengangkatan dan juga pemberhentian perwira tinggi Polri ini harus dengan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berbicara terkait dengan proses ini memang seharusnya jika kita hitung dari tanggal Senin 19 September 2022 yang lalu ada waktu kurang lebih 3 hingga 5 hari. Tahapan administrasi di internal Polri ini sudah selesai berlangsung begitu artinya dalam waktu dekat seharusnya Polri akan segera melampirkan dan juga memberikan surat pemecatan Ferdi Sambuk kepada pihak istana dalam waktu dekat ini. Paskalis artinya mungkin besok ataupun mungkin pekan depan seharusnya surat tersebut sudah sampai di tangan pihak istana, Paskalis. Oke, apakah berarti dengan surat yang belum ada di Sekretariat Negeri sampai saat ini juga adakah potensi dan kemungkinan Ferdi Sambuk ini bisa mengajukan kasasi atau peninjauan kembali atas putusan bandingnya? Proses hukum lanjutan terkait dengan putusan pemecatan Ferdi Sambuk. Kalau kita mengajuk pada statement yang sebelumnya sudah berulang kali disampaikan oleh Kadir Fumas Polri, Irjen Paul Didi Prasetyo menyebutkan tidak ada upaya hukum lanjutan lainnya yang dapat dilakukan oleh pihak dari Ferdi Sambuk. Baik itu kasasi ataupun peninjauan kembali. Karena kalau kita berbicara terkait dengan putusan surat pemecatan dari Ferdi Sambuk ini sudah bersifat final dan juga sudah bersifat mengikat. Artinya sudah tidak ada lagi upaya hukum yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak dari Ferdi Sambuk. Apalagi kalau kita tahu seperti yang juga tadi kami sudah sebutkan, jika nanti sudah ditandatangani Presiden seharusnya sudah tidak ada lagi upaya hukum yang kemudian dapat dilakukan oleh kuasa hukum ataupun pihak dari Ferdi Sambuk. Sedikitnya ada tiga putusan dari sidang banding kode etik Ferdi Sambuk yang berlangsung pada Senin yang lalu yang kemudian sudah diputuskan dalam sidang banding kode etik Ferdi Sambuk. Yang pertama adalah menolak permohonan banding, kemudian yang kedua adalah menguatkan putusan sidang komisi kode etik Polri. Dan yang ketiga adalah komisi banding mengajukan sanksi etika berupa perilaku Ferdi Sambuk sebagai perilaku tercelah dan juga sanksi administratif berupa PTTH ataupun pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota Polri. Berbicara terkait dengan proses hukum lanjutan, ini seperti yang tadi kami sudah sebutkan sebenarnya sudah tidak ada lagi upaya lanjutan yang dapat dilakukan oleh pihak kuasa hukum Ferdi Sambuk. Tetapi Arman Hanis laku kuasa hukum Ferdi Sambuk juga menyebutkan bahwa pihaknya akan menunggu terlebih dahulu salinan surat pemecatan Ferdi Sambuk yang kemudian nanti akan dipelajari oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambuk sebelum nantinya menentukan langkah-langkah hukum lanjutan apalagi yang kemudian akan dilakukan oleh kuasa hukum dari Ferdi Sambuk. Artinya apakah kemudian nanti ada proses hukum lanjutan ataupun langkah hukum lanjutan terkait dengan hasil sidang kode etik dari Ferdi Sambuk ini betul-betul harus menunggu dari kepres Presiden yang kemudian nanti akan ditandatangani secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan tentu nanti akan diserahkan kepada pihak pendih Sambuk sebagai simbolisasi bahwa dirinya ini sudah dipecat secara resmi oleh Presiden dari institusi Fori. Terima kasih laporan Anda langsung dari Istana Presiden Jakarta di Ponur Bahagia. Terima kasih.